Intro Rekam jejak Zumizola, artis yang jadi gubernur, pernah tersandung istri orang Zumizola, mantan gubernur Jambi, kini sudah bebas dari penjara Sebelumnya Zumizola dipenjara atas kasus penerimaan gratifikasi Mantan gubernur Jambi itu difonis 6 tahun kurungan penjara atas kasus penerimaan gratifikasi oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pada 6 Desember 2018 Zumizola, mantan tunangan artis Ayu Dewi ini bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan kelas 1A Sukamiskin Bandung selasa 6 September 2022 Namun, baru juga bebas dari penjara Aip lama Zumizola terendus, sempat lakukan ini ke istri orang Sebelum tersandung korupsi, Zumizola sempat tersandung kasus Asusila sebelum nikah Kala itu, Zumizola disebut-sebut mengirimkan gambar tak senonoh pada istri orang di tahun 2012 Kasus perselingkuhan dan perzinahan yang dituduhkan terhadap Zumizola terus bergulir Namun, pihak Zumizola membanta tudingan dan meminta fakta Bernaldi melalui kuasa hukumnya akhirnya mengungkapkan isi Blackberry Messenger yang dikirim Zumizola untuk istrinya Aldi, Penny Vernita Saputri Bernaldi alias Aldi mengaku cijik sambil lihat foto, video, serta voice note yang terekam di handphone Penny Menurut Hamre, Bernaldi telah menyita ponsel istrinya yang tersimpan seluruh gambar dan percakapan Penny dengan Zumizola dan akhirnya kasus pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!